Anissa, anak juru parkir yang dipukul oleh pria bercelana loreng di Bandung, mengatakan orang tuanya telah melaporkan insiden tersebut ke polisi militer. Hal itu diungkap melalui akun Instagram pribadinya. Ia menjelaskan pasca insiden tersebut, rumah keluarganya didatangi oleh pihak kepolisian maupun polisi militer untuk mengonfirmasi kebenaran terkait sosok pria yang diduga sebagai oknum TNI itu. Ia mengatakan instansi terkait juga masih menelusuri sosok pria yang memukul ayahnya itu. Apabila nantinya diketahui bahwa pria tersebut ternyata merupakan TNI gadungan, pihak keluarga tetap akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Anissa mengaku bahwa dirinya juga dicecar oleh netizen yang mengatakan bahwa ayahnya adalah juru parkir liar dan ilegal. Ia kemudian menjelaskan bahwa lokasi ayahnya bekerja merupakan usaha keluarga yang dimiliki oleh neneknya sendiri. Neneknya selaku pemilik toko juga dikataknya tak mempermasalahkan apabila ayahnya menjaga lahan parkir di toko itu. Lebih jauh lagi, Anissa mengatakan bahwa ayahnya dulu merupakan seorang karyawan. Kini ia bekerja sebagai juru parkir untuk mengisi waktu agar tidak stres setelah menjadi pensiunan. Anissa menghargai keputusan orang tuanya dan ia pun tak malu apabila ayahnya kini bekerja sebagai juru parkir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!